Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Artis peran Tiasmi Rasi, 30, mengakui bahwa ia memang menerima endorsement untuk pernikahannya dengan artis musik Raden Muhammad Sujono, 31. Ia mengatakan bahwa penerimaan endorsement itu merupakan bentuk dukungan untuk pihak lain. Ia kita buka ada, endorsement, dan banyak lagi, alhamdulillah. Jadi, karena kita saling support aja, terang Tias saat dijumpai di pelataran Cilandak, Cilandak KKO Marinir, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2017. Karena endorsekan support dan kerja sama, jadi memang kita membuka, dan kita enggak masalah, malah kita terima kasih banget. Tim Pal Raden Tias mengungkapkan bahwa dirinya juga sempat dibully lantaran menerima endorsement untuk hari spesialnya itu. Enggak masalah, emang yang ngebully mau bayarin nikahan saya? Enggak kan? Kalau kalian mau bayarin nikahan saya, enggak apa-apa, ucap pemeran film Air Terjun Pengantin ini. Jadi enggak masalah, intinya mau baik atau buruk intinya ada yang ngebully. Aku tidak merugikan orang lain, yang mengendorse juga enggak merasa dirugikan, yaudah enggak apa-apa, ungkasnya. Untuk diketahui, Tias dan Raden mengusung konsep outdoor untuk pernikahan mereka ini. Mereka pun akan menggelar dua kali resepsi. Resepsi pertama dilangsungkan pada sore hari dan mengundang keluarga terdekat. Kemudian, resepsi malam hari akan dihadiri kerabat-kerabat dekat.